Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali belum genap sebulan diresmikan dan dibuka untuk umum. Namun hingga kini tercatat terdapat lebih dari 50 insiden kecelakaan di ruas tol sepanjang 116 km tersebut. Selain faktor infrastruktur jalan yang belum sempurna, kecelakaan yang terjadi di tol Cipali ini juga dipicu oleh kelalaian pengemudi saat berkendara. Jalan mulus dan minim belokan membuat pengemudi terlena dan cepat mengantuk saat berada di tol Cipali, Jawa Barat. Selain itu, banyak ditemui kekurangan rambu-rambu keselamatan yang terpasang di jalan ini. Minimnya penerangan saat malam hari juga cukup mengancam keselamatan pengguna jalan tol. Ruas tol Cipali juga minim fasilitas res area. Dari 8 res area yang ada, baru 2 res area yang telah beroperasi. Kondisi ini kerap membuat pengendara kelelahan saat berada di jalan tol. Terima kasih telah menonton!